Intro Kembali di Newsmaker, saya Indra Maulana Sorotan terhadap Perancis terus bergulir dari hari ke hari setelah pernyataan kontroversial Presiden Perancis Emmanuel Macron yang menyebut Islam sebagai agama krisis Meskipun akhir-akhir ini Macron mengkoreksi pernyataan kontroversialnya itu Dan mencoba menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya untuk menghina agama tertentu dalam hal ini agama Islam Tetapi lebih pada menekankan kebebasan berekspresi yang merupakan bagian dari konstitusi di Perancis Dunia tidak hanya menyorot, tidak hanya mengecam Tapi juga mengancam akan memboykot produk-produk Perancis dalam segala urusan Nah Presiden Jokowi Dodo, Presiden Gitar Republik Indonesia juga sudah bersikap Dan menyampaikan kecaman terhadap Macron terkait dengan pernyataan kontroversialnya tersebut Nah kali ini Newsmaker kita akan coba untuk mengulas bagaimana sebuah kebebasan berekspresi atau berpendapat di sebuah negara Terkait dengan konstitusi, tetapi juga dalam konteks hubungan internasional Kita akan mengulasnya bersama dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Pakar Hukum Internasional Yang juga merupakan Rektor dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Assalamualaikum Prof. Hikma Waalaikumsalam, Mas Indra, sehat ya? Sehat selalu Prof. Hikma Kita nunggu vaksin ini ya Prof. Hikma ya Presiden Prancis dan apa yang terjadi di sana Dunia terus mengecam, bahkan sampai memboykot Indonesia juga ikut mengecam Nah Macron sendiri sudah mengklarifikasi maksud pernyataan awalnya Ini itu bukan dengan intensi atau niatan menghina agama Islam gitu ya Tapi cukupkah kira-kira klarifikasi tersebut Prof. Hikma? Perlukah Prancis minta maaf kepada agama Islam? Nah ini yang jadi masalah sekarang itu karena sudah bergulir dengan cepat Sekarang ini tuntutan dari dunia Islam dan umat Islam di berbagai belahan dunia Adalah tidak cukup dengan klarifikasi Tetapi permintaan maaf dan tentunya juga penarikan pernyataan Bahwa Islam sebagai agama yang sedang menghadapi krisis gitu Jadi kalau menurut saya klarifikasi ini sudah terlambat Karena beberapa waktu kemarin tidak langsung diklarifikasi Tetapi setelah adanya demo, setelah adanya kecaman dari berbagai kepala negara Dan kepala pemerintahan baru kemudian diklarifikasi Jadi tidak cukup ya, maka sebaiknya Presiden Prancis ini meminta maaf gitu ya Prof. Hikma ya, garis bawahnya Nah sekarang permintaan maaf itu kan sedang didesak gitu ya Ada yang menggunakan dengan hard approach Seperti Presiden Turki Erdogan Karena beliau menyampaikan hal-hal yang sangat keras terhadap Presiden Macron Tapi ujungnya jadi kayak sentimen antara pribadi mereka begitu Kelihatannya menjadi begitu ya akhirnya ya Antara pribadi Erdogan dan pribadi Macron gitu ya Betul, lalu ada juga tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Dengan cara memboykot produk-produk dari Perancis Walaupun menurut saya bisa saja itu tidak efektif Karena apa? Kita ingin Presiden Macron minta maaf dan menarik kenyataannya Tetapi yang dirugikan itu adalah sebenarnya masyarakat kita sendiri Karena banyak produk-produk Perancis yang sebenarnya para pekerjanya ya orang-orang Indonesia Produknya Perancis tetapi disitu melibatkan juga orang-orang dari negara tersebut Misalnya Indonesia pun ada juga begitu Dan tidak hanya ada tapi banyak begitu ya Atau misalnya tas-tas yang branded itu yang dari Perancis Kalau kita lihat made-innya bukan made-in dari Perancis Tapi dari Cina misalnya kan Jadi sebenarnya kurang efektif Nah dalam konteks inilah saya sebenarnya mengusulkan kepada Bapak Presiden Bapak BW berkenan Angkat telepon Angkat telepon untuk berbicara hati ke hati dengan Presiden Macron Menyampaikan bahwa Presiden Macron ini penting sekali pernyataan maaf dari Anda Kenapa? Karena kalau tidak yang saya khawatirkan itu akan terjadi tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa Sebentar Prof, sebentar Prof Sebentar Prof, ini kan nanti ada bicara dampak ya Tetapi saya ingin tanya lagi tuh Artinya Presiden Jokowi yang sudah melakukan pernyataan sikap Mengecam, ada dua ya Mengecam tindakan terorisme itu sendiri Tetapi juga mengecam tindakan atau ucapan Presiden Perancis ya Itu dianggap tidak cukup Harus Presiden Jokowi juga menyarankan kepada Macron Menelpon bahkan ya tadi ya Untuk Presiden Macron, Presiden Perancis ini Meminta maaf gitu ya Betul Jadi kalau dalam perspektif saya Pernyataan Bapak Presiden kita Itu lebih untuk menunjukkan bahwa sebagai negara Islam Kita tersinggung Lalu yang kedua adalah Lebih untuk konsumsi publik di dalam negeri Karena jangan sampai kemarahan dari publik di Indonesia Itu dilimpahkan ke pemerintah kita di Indonesia Karena apa? Kalau Presiden Macron kan jauh sekali bermil-mil gitu ya Yang paling dekat apa? Yang paling dekat di depan mata adalah pemerintah kita Dan apa salahnya pemerintah kita? Salahnya tidak melakukan pengecaman Seperti juga Presiden Turki kan begitu Nah jadi Bapak Presiden sudah tepat Untuk menyampaikan pernyataan ini Pada hari Sabtu kalau saya tidak salah Sebelum adanya demo Sehingga bisa mengambil aspirasi dari masyarakat kita Tetapi kalau misalnya menyampaikan apa namanya Hal yang katakanlah soft approach gitu ya Dengan mengangkat telpon dan menyampaikan kepada Presiden Macron Ini kan sebenarnya hal yang berbeda Ini lebih karena bukan untuk konsumsi publik Bukan sebagai negara Islam terbesar gitu ya Tetapi untuk mencegah terjadinya tragedi kemanusiaan Misalnya yang saya tadi katakan Yang melakukan pembunuhan itu Ternyata orang biasa saja Dan mereka nggak bisa dianggap sebagai para teroris Karena mereka itu Karena kecintaannya terhadap Nabi Mau melakukan apa saja Termasuk melakukan tindakan pembunuhan Yang sebenarnya juga tidak diperbolehkan dalam Islam Nah ini bukannya tidak mungkin terjadi di negara lain Misalnya kemarin di Austria ya Wina gitu ya Walaupun otoritas tempat mengatakan Bahwa ini ada kaitannya dengan ISIS gitu ya Belum lagi kalau misalnya Di negara-negara yang berpenduduk Islam Karena di dalam negara-negara yang berpenduduk Islam Ada yang mengatakan bahwa Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden Macron ini Tidak menghina Islam Tetapi lebih mempertahankan Keyakinan Perancis yang tertuang dalam konstitusinya Terkait dengan kebebasan berekspresi Atau kebebasan berpendapat Kan ada juga yang mengatakan Enggak itu udah menghina Jadi akhirnya bentrok di dalam negeri Jadi kalau boleh saya tadi Karis bawahi beberapa Kemungkinan yang Kejadian yang kita tidak inginkan Bisa terjadi akibat dampak Dampak dari efek domino Macron ini adalah Tragedi kemanusiaan Orang biasa saja Kemudian bisa melakukan aksi Aksi-aksi pembunuhan begitu ya Dan juga antar Internal di agama Islam itu sendiri Akan menjadi saling Saling konflik begitu ya Dan kalau misalnya kita lihat Mohon maaf Kalau di Indonesia Di kalangan masyarakat bawah Katakan namanya itu Kemarahan Mereka terhadap Presiden Macron itu Dengan Mencari gambar Presiden Macron Lalu diinjai Dijadikan Nah kita kan nggak bisa menyalahkan mereka Kalau misalnya mereka melakukan tindakan seperti itu Ini juga bukan atas nama negara Republik Indonesia Nah inilah yang harusnya dihentikan Dan juga terhadap hal-hal yang berbawa Perancis Apakah itu warga negaranya Ataupun produk-produknya Nah kalau produk-produk boykot saja Tapi kalau misalnya warga negara Perancis kan Membuat mereka jadi terancam Di berbagai dunia Di berbagai belahan dunia Terutama di dunia Islam Ini yang Menurut saya Harus menjadi perhitungan yang cermat dari Macron Dan kemudian Presiden Macron itu Bisa membuat pernyataan Maaf itu tadi Nah masalahnya Apakah mungkin itu Apakah mungkin itu profikma terjadi Kalau kita melihat kondisi rentas yang ada ya Saat kita menuntut Macron untuk meminta maaf Tetapi ketika ada peristiwa Wina Pragedi Wina lagi Macron justru menyampaikannya melalui media sosialnya Twitter begitu Yang justru kembali mengulangi Menyatakan adalah terorisme Islam begitu Bagaimana itu profikma Kira-kira kemungkinan itu Akan terjadi permintaan Atau permohonan maaf itu Disampaikan oleh Macron Nah itulah yang sebenarnya ya Penyadaran Atas diri Presiden Macron itu Yang belum dilakukan Ini yang harusnya dilakukan oleh Bapak Presiden Dan kedua Bapak Presiden bisa menyampaikan Bahwa Nilai-nilai yang ada di negara barat Yang mungkin 20-30 tahun yang lalu Semua negara akan mengatakan Itulah yang Yang unggul Yang kita harus ikuti Ternyata apa Hari ini gak bisa Seperti itu lagi Nilai-nilai dari Barat itu Bukan satu-satunya nilai Yang harus ikuti oleh dunia Tetapi ada nilai-nilai lain Dari negara-negara lain Dari bangsa-bangsa lain Dengan adanya sosial media Yang sangat terbuka ini Kan sudah tidak bisa lagi Membatasi Misalnya Presiden Macron Bisa saja mengatakan bahwa Pada waktu saya menyampaikan Pernyataan-pernyataan saya itu Sebenarnya saya menyampaikan Ke rakyat Perancis Untuk kita selalu Teguh pada Keyakinan Kebebasan Berpendapat Tapi Kan ini didengar Oleh seluruh dunia Melalui sosial media Berita dan lain sebagainya Yang mana tidak mungkin Tidak diketahui Atau tidak disadari Oleh seorang Presiden Perancis Begitu ya Tentang masyarakat Betul Dan yang lebih bahaya itu Adalah kalau misalnya Mereka-mereka yang Mungkin tidak tahu Apa itu Perancis Tidak tahu Apa itu Kebebasan berpendapat Di sana dan lain sebagainya Lalu menerima informasi bahwa Ini penghinaan terhadap Islam Lalu kemudian Melakukan Tindakan-tindakan yang Menggunakan kebebasan Ini yang Yang harusnya dicegah Dengan minta maaf kan Sebenarnya Selesai Karena itu tuntutannya Apalagi Jangan sampai Menunggu lagi waktu Sehingga ada tuntutan baru lagi Yang akan lebih sulit lagi Untuk KFM Menurut saya Jadi menurut Anda Dengan permintaan maaf Saja Begitu ya Bukan saja Permintaan maaf Yang disampaikan oleh Seorang Presiden Perancis ini Akan menjadi cukup efektif Menghentikan Dinamika yang berlangsung Beberapa Minggu terakhir ini Berarti ya Prof ya Betul sekali Betul Jadi kalau saya lihat Setelah ada pernyataan itu Lalu kemudian ada demo Ada pernyataan keras Dari Presiden Turki Presiden Makong Sudah mulai Luluh Dengan Dia mencoba Memberikan klarifikasi Bahkan mungkin Dia minta ke Duta-duta besarnya Di berbagai negara Sama negara Islam Untuk membuat artikel Menyampaikan Apa yang Beliau Maksudkan Termasuk di Indonesia Duta besar Perancis Di Indonesia Membuat artikel Dan menjelaskan Tetapi Itu kan masih Belum bisa diterima Oleh masyarakat Sehingga Kalau saya lihat Dari demo-demo yang ada Terutama juga di Indonesia Tuntutannya adalah Permintaan maaf Dan menarik Mencabuk Bahwa Islam itu Sebagai Agama yang Sedang dalam Krisis Nah itu yang Yang seharusnya ya Mau tidak mau Untuk menghentikan ini Karena kalau kita lihat Sekarang yang disampaikan Untuk meluruskan Dan Apa Makron mengklarifikasi Bahkan Duta besar Perancis yang ada di Indonesia Juga mencoba Untuk meluruskan Tetapi kan yang disampaikan Itu adalah Lebih pada Apa ya Menjelaskan Secara Secara Kata-kata Jadi pengerjaan yang dimaksud Kata-kata ini adalah Begini Itu justru Tidak efektif Justru Justru Perpanjang perdebatan Justru ya Prof Iya Kalau saat sekarang sih Menurut saya Sudah tidak efektif lagi Sudah terlambat Bahkan juga Mungkin juga Menggunakan Memanfaatkan Warga negara Berbagai dunia Yang pernah Berada di Perancis Untuk menyampaikan Artinya Kalau yang menyampaikan Orang Perancis Kan Mungkin masyarakat Tangan bilang Masa Orang Perancis Gitu kan Tapi kalau Orang Indonesia Sendiri kan Tentu akan Diangkat lain Dan itu Sudah terlambat Sudah tidak efektif Kalau dilakukan sekarang Terlambat Sudah terlambat Nah Tadi usulan Yang disampaikan Prof Hikma adalah Langkah baiknya Presiden kita Pak Jokowi Kemudian Mengangkat telpon Melpon langsung Kepada Makrong Begitu ya Kemudian untuk Menyarankan Meminta maaf Pada Dunia Terutama Kepada masyarakat Islam Seluruh dunia Seberapa efektif Maksudnya apa Seberapa mungkin Itu terwujud Misalnya Presiden Jokowi Akan didengar oleh Makrong Apakah memang Keduanya ini Memiliki Hubungan yang cukup Dekat yang diketahui Prof Hikma Atau seperti apa Prof Hikma Ya kalau saya Kalau saya lihat Pada waktu KTTG20 Tahun 2017 Itu Saya lihat Betapa Presiden Makrong itu Melihat Figur Pak Jokowi Kelihatannya beliau Tahu Proses Presiden Jokowi Menjadi Seorang Presiden Lalu Mungkin Juga Disitu Ingin Berkenalan Bahkan Keakrapan itu Ditunjukkan dengan Vlog bersama Jadi dari situ Menurut saya Sudah ada Level of Semacam Apa ya Trust Di antara Keduanya Sudah bagus Itu Saya lihat Menjadi modal Kenapa saya Mengusulkan Apa yang Saya usulkan Hal yang kedua Tentu Kementerian Luar Negeri Dan perwakilan Kita di Perancis Bahkan Perwakilan Perancis Di Indonesia Itu harus Bisa Bekerja Untuk Menjadikan Hal ini Sebagai sesuatu Yang nyata Sebagai sesuatu Yang nyata Memang Dilakukanlah Proses Telepon itu Syukur-syukur Kalau misalnya Dikover oleh media Dan kemudian Disebarkan ke Masyarakat Ke publik Bahwa ini Sudah terjadi Permintaan maaf Dan lain sebagainya Jadi Disitulah Kemudian Bisa Terselesaikan Permasalahan ini Tapi kalau kita Menggunakan Galun formal Menggunakan Approach yang Sangat keras Dan lain sebagainya Kok saya merasa Bahwa Justru ini Akan membuat Presiden Mahkung Tambah Keras lagi Oke Kita bicara soal Aksi Boykot Yang diserukan Begitu ya Oleh sejumlah Organisasi Sejumlah Apa namanya Kelompok ya Yang ada di tanah air ini Bagaimana Kira-kira Anda melihat Hal itu Bisa menjadi Salah satu Apa ya Faktor penekan Agar Perancis Mau Merubah Pemikirannya Paling tidak Dari Presiden Emmanuel Macron Selain tadi Usulan Pendekatan Presiden Kita Pak Jokowi Untuk menelpon Tetapi Kemudian Usulan-usulan Seruan-seruan Boykot itu Apakah mungkin Sejauh apa Efektivitasnya Untuk menjadi Faktor penekan Terhadap Perancis Begini Kalau misalnya Seruan boykot itu Dari Pemerintah Menurut saya itu Jangan Walaupun Mungkin saja Itu bisa Aktif Tapi ada juga Ekonom yang Mengatakan Bahwa Meraca Perjalanan kita Sebenarnya Lebih banyak Kita mengimpor Dari Perancis Daripada kita Mengekspor Ke Perancis Jangan-jangan Wipot itu Justru kita yang Menghadapi Permasalahan Kesulitan ya Dia blunder Jadinya ya Stok yang Seharusnya kita bisa Konsumsi Malah tidak bisa Kita konsumsi Kan begitu Nomelaki yang tadi Saya katakan Bahwa Meskipun itu Produk Perancis Tapi Mungkin saja Banyak Pekerja Indonesia Yang bekerja di situ Atau pekerja dari Berbagai negara Yang bekerja di situ Itu Maka tidak akan Tidak akan efektif Tapi kalau misalnya Memang itu diserukan oleh Pemerintah Kepada rakyat Bahkan Hanya satu pemerintah Tapi beberapa pemerintah Misalnya negara-negara Islam kompak Melakukan seperti itu Maka itu mungkin saja Bisa Ada dampaknya Terhadap Perancis Tapi kalau misalnya Cuma Indonesia saja Atau misalnya Itu tidak akan Berdampak Tapi Dalam konteks Seperti itu Tentu saya juga Tidak akan Bisa melarang Dan pemerintah juga Tidak perlu melarang Kalau misalnya Ada warganya Yang mau melakukan Boi-boi terhadap Produk itu Ya kan Itu Itu hak dari Masing-masing Warga negara Tetapi Menyatakan pendapat Ini justru nya Berpendapat Begitu ya Iya Betul Dan itu juga Sebenarnya dampaknya Akan sangat kecil Kalau misalnya Seperti itu Sehingga Mungkin ya Perancis juga Tidak akan Khawatir Bahwa Itu punya Makna simbolis Ya bisa saja Tapi Sekali lagi Sepanjang itu Tidak dihubungkan oleh Pemerintahnya Itu tidak akan Efektif Dan kalau Cuman satu Pemerintahan saja Juga-juga Tidak akan efektif Tapi juga Saya cenderung Mengatakan Bahwa Kita tidak perlu Melakukan Tindakan Bersama Pemerintah-pemerintah Dunia Islam Untuk melakukan Boykot terhadap Produk-produk Perancis Ya Karena Ini permasalahan Harusnya Selesaikan Dengan lain Ya Oke Prof Hikma Nah kalau kita Lihat persoalan serupa Ya Ini kan tidak baru Apa namanya Pertama kali terjadi Di Perancis Kita sudah lihat Ini berulang kali Terjadi begitu ya Ada sebuah Tindakan Atas nama Kebebasan Berekspresi Kemudian Terjadi Kebebasan Berekspresi itu Melukai Kelompok tertentu Kemudian terjadi Penderangan Yang disitu juga Ada kesalahan Karena pidana Sifatnya begitu kan Atau dianggap Teroris Nah kemudian Ini berulang lagi Berulang lagi Artinya Ini tidak akan Menjadi Persoalan selesai Sampai disini saja Nah Ini usulan-usulan Ataupun Aksi-aksi protes Yang bergulir Paling tidak Kita lihat Yang ada di dalam negeri dulu ya Di Indonesia ini Bahkan sudah ada Selain boycott tadi Tapi Pak Prof Hikma Sudah menggambarkan Bagaimana efektivitas Boycott tadi Efektif atau Efektifnya tadi Dari boycott Lalu tapi ini ada juga Usulan-usulan Seperti misalnya Mendesak Agar Pernyataan-pernyataan Seperti yang dilontarkan Presiden Prancis ini Dibawa ke pengadilan Internasional Lalu ada juga Yang meminta Agar pemerintah kita Tidak hanya sekedar mengecam Tapi meminta Untuk memutus Hubungan diplomatik Ini kan dengan Dasar melihat Beberapa peristiwa Yang sudah Berulang terjadi Dalam konteks yang sama Paling tidak Untuk penggambaran Kartu Nabi saja Sudah berkali-kali Dilakukan di Prancis Bagaimana Prof Hikma Anda melihat ini Ya Pertama kalau berulang-ulang Itu di Prancis Yang melakukan itu kan Pertama bukan negara Penggambaran Nabi itu Tapi ada satu majalah Charlie Hebdo Dia membuat karikatur Lalu kemudian Menjadi masalah Lalu mungkin yang kemarin ini Ada seorang guru yang Dia mau mengedukasi Muridnya sejak muda Bahwa kamu jangan takut Untuk punya pendapat Kamu jangan takut Untuk berekspan Lalu kemudian Dia menggunakan Contoh yang sangat ekstrim Dia tunjukkan mungkin Gambar Nabi Muhammad Dalam bentuk karikatur Yang di dalam Kelas itu Mungkin ada yang Beragama Islam Bahkan yang Saya baca di sosial media Sebenarnya orang yang Melakukan pemenggalan itu Tidak hadir Di dalam kelas Tetapi tidak dari temannya Lalu dia melakukan Tindakan seperti itu Jadi Kalau misalnya Mencegah Supaya ini tidak terjadi Itu di Perancis sana Sulit Karena apa? Mereka hidup Dalam suasana Yang memang Kebebasan itu Diberikan kepada Mereka oleh negara Itu bagian dari Isi dari konstitusinya Soalnya ya Konstitusinya Soalnya seperti itu Jadi Mereka seolah-olah Mau melakukan Ya Hak mereka itu Nah Sementara Presiden Perancis Sebenarnya Tidak dalam konteks Dia menghina agama Islam Tetapi Dia seolah-olah Mau mengatakan Bahwa Orang yang Menyampaikan Apa namanya Karikatur Nabi Muhammad itu Dia melaksanakan ekspresi Yang dijamin oleh konstitusi Presiden Macron Rasa bahwa Saya sebagai presiden Tentu Harus Menegakkan Kebebasan itu Jangan semua Pada takut Jadi kita harus Berani Ingat Presiden Macron itu Bukanlah Masuk dalam Partainya Yang Kalau di Perancis itu Garis kanan Keras Bukan dari situ Sebenarnya Ya Marie Le Pen Yang Memang mereka Tidak suka dengan Para imigran-imigran Dari Timur Tengah Dari Tunisia Dan lain sebagainya Mereka tidak suka dengan Orang menggunakan Hijab mungkin Dan lain sebagainya Justru moderat Sebenarnya Moderat Sebenarnya Tapi kan Presiden Macron itu Sebenarnya Hendak Membela Konstitusinya Ya kan Tapi kan Kalau Negara Islam Menganggapnya Bahwa Kok kamu Membenarkan Tindakan Dari Warga Kamu Yang Menunjukkan Karikatur Nabi Muhammad Apalagi ada kata Dalam krisis Tadi ya Lalu Kemudian ada kata Bahwa agama Islam Dalam krisis Bahkan juga Seolah-olah Menyamakan Antara Kalau pelaku Pembunuhan Pemenggalan ini Sebagai pelaku Teror Dan teror Itu adalah Islam Itu kan juga Enggak Sebenarnya Walaupun Mungkin Beliau mau mengatakan Bukan itu Maksud saya Tapi Itulah yang Ditangkap Ditangkap oleh Masyarakat Islam Dan dunia Islam Dan oleh karena itu Terjadi Masalah ini Nah lalu Kedua Terkait dengan Bagaimana Kalau dibawa Ke pengadilan Internasional Menurut saya Itu tidak bisa Karena Tidak bisa Karena Pertama Pengalian Internasional Yang dimana Apakah ICJ International Prove Justice Kalau itu Sengketa Antara Negara Dengan Negara Nah ini Bukan Sengketa Negara Sama Negara Apakah Mau dibawa Ke International Criminal Court ICC Yang Di Den Haag Juga Yang Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional Apakah ini Merupakan Kejahatan Internasional Karena Dalam konteks Kejahatan Internasional Itu yang Boleh Diadili Di ICC Itu adalah Kejahatan Terhadap Pemanusiaan Genocida Kejahatan Perang Atau Kejahatan Agresi Jadi Menurut saya Tidak Bisa Dibawa Ke Pengadilan Internasional Lalu Pertanyaan Berikutnya Bagaimana Kalau kita Memutus Hubungan Dengan Perancis Diplomatik Hubungan Diplomatik Diplomatik Pertanyaan Saya Memang Kita punya Masalah Secara Bilateral Dengan Perancis Kan Tidak Ini Masalah Dunia Macron Dengan Dunia Islam Ya Masa Kalau Negara-negara Lain Tidak Melakukan Pemutusan Kita Melakukan Pemutusan Menurut saya Tidak 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 Obat Yang Kurang Pas Misalnya Ada Suatu Obat Itu Kurang Pas Harusnya Kita Tahu Bahwa Apa Yang Kita Minta Apakah Dengan Pemutusan Hubungan Diplomatik Presiden Macron Itu Akan Meminta Maaf Saya Rasa Mereka Belak Sebenarnya Sebelum Pemutusan Bukan Diplomatik Bisa Duta Besar Kita Panggil Ke Indonesia Duta Besar Sana Bisa Dipanggil Untuk Berkonsultasi Atau Kita Mempersona Non Geratakan Mengusir Duta Besar Yang Ada Di Indonesia Bisa Tapi Mereka Bisa Melakukan Tapi Pertanyaan Saya Apakah Ini Akan Efektif Untuk Membuat Presiden Macron Mau Meminta Maaf Dan Mencaput Pernyataan Nah Kalau Menurut saya Tidak Justru Makin Memicu Apa Namanya Tidak Tujuan Kita Untuk Agar Presiden Macron Minta Maaf Jauh dari Itu Malah Dia Bersikeras Untuk Mengatakan Bahwa Saya Dalam Posisi Yang Benar Oke Kalau Sekarang Kita Coba Saya Tau Juga Karena Penasaran Di Satu Sisi Itu Merupakan Konstitusi Perancis Kebebasan Berekspresi Taruhlah Kemudian Disitu Macron Sebagai Seorang Presiden Tentu Harus Menegakkan Konstitusi Yang Ada Di Negaranya Tetapi Ketika Berbicara Dalam Konteks Ekspresi Yang Dimaksud Adalah Menghina Kelompok Atau Misalnya Agama Tertentu Kita Tidak Hanya Bicara Islam Menghina Agama Tertentu Sementara Agama Tertentu Tidak Hanya Milik Rakyat Di Perancis Saja Begitukannya Nah Ini Konteksnya Bagaimana Yang Saya Tanyakan Adalah Kebebasan Berespesi Sebuah Negara Jamin Jamin Oleh Konstitusinya Tapi Dalam Konteks Hubungan Internasional Itu Seperti Apa Ya Itulah Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Dalam Konteks Hubungan Antar Negara Dewasa Ini Kita Tidak Bisa Mengatakan Bahwa Ini Hanya Untuk Konsumsi Negara Saya Karena Apa Yang Kita Sampaikan Di Negara Kita Bukannya Tidak Mungkin Bisa Berdapat Ke Negara Lain Yang Kedua Kita Juga Harus Paham Bahwa Nilai Nilai Yang Dulu Itu Diagungkan Berasal Dari Barat Itu Belum Tentu Bisa Diterapkan Di Seluruh Dunia Belum Tentu Di Dunia Itu Akan Kemudian Mengikuti Apa Yang Menjadi Nilai Nilai Yang Dulu Dianggap Unggul Dari Negara Negara Buktinya Soal Kebebasan Berpendapat Bahwa Kebebasan Berpendapat Itu Sudah Sesuai Dengan Yang Ada Di Kita Di Indonesia Ada Batasnya Gak Bisa Kebebasan Berpendapat Itu Sebebas Bebas Kalau Di Perancis Atau Negara Negara Eropa Boleh Kamu Berpendapat Apapun Asal Jangan Kamu Terjemahkan Dengan Kekerasan Di Inggris Ada Hyde Park Yang Orang Boleh Ngomong Apapun Bahkan Memaki Pemerintahannya Presidennya Gak Apa Tapi Hal Yang Seperti Itu Kalau Diviralkan Walaupun Dia melakukan Di Hyde Park Itu Bisa Menjadi Masalah Menurut Saya Oke Baik Itu Juga Harus Disadari Baik Oleh Dunia Barat Eropa Ataupun Barat Harus Mulai Mengetahui Ini Karena Susah Juga Kalau Kemudian Berlindung Di Balik Konstitusi Negara Saja Sementara Yang Apa Namanya Yang 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 Jadikan Objek Ekspresi Yang Dijamin Kebebasannya Itu Menyinggung Tidak Hanya Masyarakat Di Dalam Negara Itu Saja Begitu Ya Prof Oke Nah Ini Yang Kemudian Gambaran Tadi Dampak Kemanusiaan Juga Sudah Digambarkan Kemudian Boykot Tadi Dini Juga Mungkin Saja Tidak Menjadi Hal Yang Efektif Dan Sebagainya Nah Saya Ingin Beralihnya Begini Apakah Mungkin Apa Namanya Pernyataan Yang Kontroversial Dengan Argumen Masing-masing Tentu ini Salah Tidak Dari Presiden Macron Dimanfaatkan Oleh Kelompok-kelompok Tertentu Yang Menunggangi Aksi-aksi Ini Karena Kita Sudah Baca Juga Misalnya Seperti Al-Qaeda Yang Akan Mengancam Membunuh Presiden Perancis Tidak Hanya Mengancam Membunuh Presiden Perancis Khawatirnya Juga Akan Melakukan Aksi-aksi Terorisme Di Negara-negara Lain Begitukan Yang Kemudian Melakukan Pembelaan Terhadap Macron Lalu Juga Mungkin Di Dalam Negeri Kita Juga Sempat Melihat Pernyataan Pernyataan Yang Cukup Boleh Disebut Memprovokasi Misalnya Provigma Terkait Dengan Kata-kata Kalaupun Beras Saja Di Import Dari Perancis Relat Tidak Makan Nasi Kita Ini Pernyataan Sudah Memang Cukup Keras Sekali Untuk Memanfaatkan Pernyataan Kontroversial Ini Bagaimana Prof Hikman Itu yang Saya khawatirkan Apa yang Disampaikan Mas Indra Itu Sangat Benar Bahwa Dalam Situasi Seperti Ini Ada Pihak Yang Menunggangi Masalah Jadi Memperburuk Situasi Bahkan Mengambil Manfaat Dari Situasi Ini Maka Saya Selalu Inginkan Adalah Kita Segera Akhiri Permasalahan Ini Jangan Sampai Ini Berlaut Larut Kemudian Ditunggangi Dan Kemudian Justru Pihak Yang Selama Ini Katakanlah Dikucilkan Atau Misalnya Dia Tidak Mendapatkan Tempat Justru Dia Mendapatkan Tempat Di Masyarakat Ini Yang Harusnya Disadari Oleh Presiden Makan Jangan Sampai Apa Namanya Kecintaan Seseorang Terhadap Nabinya Dimanfaatkan Oleh pihak Ketiga Bukannya Tidak Mungkin Kalau Misalnya Ada Suatu Kejadian Padahal Misalnya ISIS Dia Tidak Terlibat Dalam Hal Tersebut Tapi Dia Bisa Klaim Itulah Yang Kami Serukan Kepada Masyarakat Dan Itulah Orang Kita Itu kan Bahaya Menurut saya Jangan Sampai Terjadi Hal Yang Seperti Itu Artinya Orang Yang Benar Benar Apa Namanya Sebenarnya Mulia Mau Menjalankan Sesuatu Tetapi Dimanfaatkan Oleh Pihak Ketiga Prof Hikma Dengan Yang Kita Bicarakan Hampir Tengah Jam Artinya Kejadian Serupa Bisa Berulang Di Masa Depan Karena Satu Sisi Tetap Berpegang Pada Konstitusi Satu Sisi Tentu Tidak Akan Pernah Bisa Terima Jika Kemudian Nabi Ini Menjadi Kartun Dan Mungkin Objek Ekspresi Atau Mungkin Bisa Datang Juga Dari Agama Lain Ketika Tidak Terima Dengan Objek Ekspresi Yang Dilakukan Atas Nama Kebebasan Berekspresi Tadi Artinya Akan Terus Berulang Seperti Ini Bisa Jadi Ini Akan Terus Berulang Kecuali Masyarakat Perancis Tidak Kemudian Berani Mengulangi Tindakan Ini Masyarakat Perancis Mengatakan Bahwa Memang Kebebasan Berekspresi Itu Harus Berakhir Ketika Kehormatan Kemuliaan Dari Agama Itu sudah Mulai Masuk Karena Kalau misalnya Bicara soal Agama Itu tidak Tergantung pada Wilayah Kedaulatan Negara Tentu Tetapi Kita Cross Border Bisa Limpas Negara Ini Yang Harusnya Bisa Menjadi Pelajaran Bagi Masyarakat Di Perancis Betapapun Mereka Mengagungkan Liberté Kebebasan Lalu Kemudian Egalité Tidak Ada Kelas Atas Kelas Bawah Semua Sama Kira-kira Dan Tapi Itu semua Ada batasnya Begitu Batasnya Adalah Kebebasan Yang lainnya Begitu ya Kebebasan Dari orang lain Betul sekali Betul sekali Ini yang tidak Disadari justru ya Oleh negara Barat dan Eropa Mungkin ya Iya Ini yang Karena mereka Terbiasa Dengan Pemahaman Bahwa Kebebasan Itu Yang harus Diagungkan Kebebasan Itu Yang harus Berlindungi Bahwa Kebebasan Itu yang harus Dimasukkan Dalam konstitusi Dan peraturan Undang-undangan Itu semua Padahal Seperti saya katakan Nilai-nilai Dari negara-negara Lain ini Ada juga Yang mengatakan Eh gak bisa loh Kayak begitu Kamu sebebas-bebas Tapi bisa juga Marah Baik Oke Prof Hikmah Tujwana Terima kasih Atas waktu Dan ulasannya Terkait Dengan Sorotan Dunia Islam Terhadap Presiden Perancis Emmanuel Macron Memang Mengeluarkan Pernyataan Kontroversial Ya semoga Usulan Tadi yang disampaikan Prof Hikmah Juga didengar oleh Presiden Jokowi ya Paling tidak oleh Istana Agar mau Menelpon Mungkin dari hati Ke hati ya Menyampaikan Agar Maulah Paling gak Pernyataan Minta maaf Karena kalau kita Lihat juga Macron Sudah mulai Juga Angkat bicara Bahwa ingin Mengakhiri konflik Ini sebelum Semakin berlarut Walaupun Mungkin Permintaan Maaf Itu dari dia Mungkin Dinilai Juga agak Tidak mungkin Terjadi Kita lihat saja Nanti ke depan Seperti apa Semoga ini Tidak menjadi Salah kaprah Terutama di Indonesia Menjadi salah Sasaran Aksi-aksi Yang dikhawatirkan Seperti Apa yang disampaikan Prof Hikma Tadi Tragedi kemanusia Tidak terjadi Sampai separah Seperti itu Baik Prof Hikma Terima kasih Telah bergabung bersama Newsmaker Medcom.id Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Baik Itulah Newsmaker Medcom.id Untuk Akhir pekan Kali ini Saya Indra Molana Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih